inilah vlog kegiatanku salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri dan bagi teman-teman saat ini masih sakit atau sedang kesulitan dalam kesulitan semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kemudahan teman-teman mohon maaf ya kemarin-kemarin belum sempat membuat vlog teman-teman ya karena itu karena banyak kesibukan banyak kegiatan jadinya ya belum sempat membuat vlog teman-teman ini tak membuat vlog dan mokokokoknya bisa konsisten lagi ya teman-teman ya wah vlognya apa aja di vlog gitu ya teman-teman ya ini aku main ke vlog Mbah Uti teman-teman vlog Mbah Uti dapet jamur barat jamur barat jamur barat itu musiman ya teman-teman ya ini alhamdulillah Mbah Uti ini untuk request pekak kemarin itu usum jamur barat tempurung ternyata Mbah Uti dapet ini beli dari pasar mana ibu pasar oh dari pasar berapa ini ibu alhamdulillah murah ini teman-teman digunakan sebentar ya digunakan ikan kayak enak ya ya teman-teman jamur barat jamur barat tumbuhnya di barat di hutat ini jari ini pekaknya gitu di biar ini gitu kalau tukulnya disitu ya kamu ya banyak tumbuhnya tukulnya disitu secara musim berikutnya ada jari ini ada jari teman-teman betul jari ini orang ini ini orang ini ini orang ngomong-ngomong jadi ngomong-ngomongnya jadi panen Dewi jari ini pekaknya tapi dia kalau ini Mbah Uti iya kalau kamu terus keluasan 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 itu jadi ketwekan iya kalau kamu terus laki-laki laki-laki keluasan tapi jari ini jari ini kanan ya jari ini tukulnya di dalam gemis kenapa ini bu jari semua jari ini lu enak sih ngomong kalau ini jari 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 berat kemiskin kemiskin mulai dengan ini berarti tidak 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 ya teman-teman dikirsi kecil-kecil ini nanti dipisahkan batangnya ini dipakai tidak? ya dipakai batangnya dikabai ini terpakai berarti? ya terpakai semua dikirsi-kirsi dibersihkan sepsi lihat keASAAB saya tidak saya tidak saya gak W stressed saya tidak selanjutnya sudah Saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak sayaa tidak biasanya ini sebanyak itu orang-orang akan berpikir dulu ya hmm biasanya ini pikir-pikir alas ini itu itu tidak ada orang-orang yang berpikir biasanya kan biasanya ada yang berpikir teman-teman jadi kayak seperti ini itu ada yang berpikir di dalam ini ini belum ada oh iya anu masih usum penipuan teman-teman tadi malam ini laporan mahasiswa rumahnya randu ini dia membeli mesin cuci tapi lewat aplikasi facebook ternyata uang DP dan uang semuanya itu sudah dikirimkan sejumlah DP ini 100 langsung kekurangannya 600 itu sudah di transfer ternyata mesin cuci yang diharapkan itu tidak datang itu 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 Facebook itu 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 mungkin tergiur dengan harga yang murah dengan tipe yang itu teman-teman jadi saya himbaw saya harapkan teman-teman membelinya yang jelas saja kalau di Facebook itu mahasiswa mahasiswa ya ya itu salah teman-teman kadang-kadang orangnya tergiur dengan harga yang murah pengennya api dengan harga yang murah gitu tapi malah tertipu bagi teman-teman membeli yang jelas-jelas saja kalau ada toko kalau belum punya cukup uang kredit kalau bisa kalau tidak kalau beli di aplikasi yang menyediakan jual beli seperti aplikasi oran aplikasi wijo seperti itu semoga semoga ini bisa bisa mengurangi aku share seperti ini semoga bisa mengurangi penipuan-penipuan online jual beli alasan jual beli tersebut teman-teman pertama dari awal itu curiga dari awal korbannya itu sudah curiga teman-teman kok ee terus di transfer uang muka tapi kok bisa teleponnya penjualnya penjualnya bisa teleponnya alasannya cerita barangnya sedikit yang lainnya sudah dilunasi ini gampangannya ini ini cepat lunasi lho kau kan sudah dp pak kan seperti itu aku sudah dp mas seperti itu enggak pak ini soalnya semuanya sudah di lunasi semuanya takutnya enggak ke apa jenengnya enggak kebagian akhirnya langsung ditransfer lunasi tapi barang setelah ditransfer kok enggak enggak malah nomor yang bisa dihubungi enggak bisa dihubungi seperti itu akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian seperti itu teman-teman yuk si kuih ya ini kan terus pilih yang urus ya aku pikir aku pikir teman-teman semangat kare sarapan kare sarapan teman-teman bahwa itu masak apa ini memang lele buntut kakak udah ya kare sinori busik biru kai hmm ini sarapan sih udah ya buntut kakak ibu buntut kalau lele iya kalau lele sambri kakak kan bedino iju sarapan gak sarapan tapi kakak ini buntut yuk gitu yuk teman-teman ya mohon maaf yuk ini gak konsisten gak video aslinya aku gak video teman-teman tapi baru aku gagal di tengah jalan jadi kemarin tuh enak kegiatan gampang ane kemarin tuh ada kegiatan di blora ee intinya pengambilan sumpah pengambilan sumpah yudikasi masalah PTSL masalah sertifikat tanah itu yang bagi-bagi teman-teman eh bagi masyarakat sih yang belum mempunyai sertifikat kena program PTSL PTSL apa yuk singkatan yuk PTSL pembuatan apalali aku si tadu eik kurang salah aku kemarin duennya telepon suapun naik bentar teman-teman jadi ee telok gotu wong di saat telok gotu wong itu nanti mau ada program PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap teman-teman jadi kemarin kita diambil sumpahnya ee karena kena program tersebut bukan desa telok gotu wong saja banyak di wilayah pelora karena program pemerintah itu ditargetkan pada tahun 2025 itu semua warga itu sudah mempunyai akte tanah atau sertifikat tanah teman-teman jadi ini banyak lahan yang belum mempunyai ini program pemerintah teman-teman maka kita diambil sumpahnya agar mempunyai ketetapan hukum atau sanksi hukum saksi hukumnya itu untuk itu bagi pejabat yang disumpah ini menyepelek menyelewengkan atau menjadi mempunyai apa jeneng ini kewenangannya itu menyalahgunakan kewenangan seperti itu jadi kita diambil sumpahnya kemarin itu itu sebenarnya sudah saya vlog tapi menyelewengkan kemarin itu musik musik nanti enak musik enak musik jadi aduh padahal itu cuma pengambilan sumpah saja bahwa pengambilan sumpah itu cuma makan habis makan gampangannya itu foto-foto bersama tapi enak musiknya teman-teman jadi aduh ini selanjutnya dilanjutkan pembekalan bintek bimbingan teknis KPPS di desa itu aku waktu itu sudah tidak mau di situ aku tidak mau di situ dari awal saya tidak mau jadi jadi tidak ada musik jadi dua karaoke sebelum acara langsung pemindu dua kegiatan makanya mulai langsung meletak tidak bisa itu teman-teman jadi ditempatkan di desa ambodeh teman-teman jadi dua desa desa telokgo tuwong desa desa telokgo tuwong sama desa ambodeh gitu ditempatkan di ambodeh itu pembekalan atau bintek lah bimbingan teknis nanti bagaimana kerja nih para KPPS gampangannya nanti dibelik suara itu bagaimana senyulupkan tangan itu nanti aturannya bagaimana langsung aturan-aturan apa saja yang tidak diperbolehkan gitu dijelaskan di situ gitu teman-teman karena pemilu kan harus mendekati itu teman-teman detik-detik ya gampangannya kurang berapa hari mungkin tidak ada 20 hari teman-teman udah udah pemilu udah pemilihan umum itu itu teman-teman aku sepertinya tidak video tapi aku terus di situ tadi di situ di upload gitu ya teman-teman kayaknya kayaknya ada kumbahan ini kan tidak masalah seperti apa nih mbah? seperti ini celana dalam apa yang ada? mungkin ini kan tiap hari pasti enak cucian jemur barat jemur barat jemur barat yang biasanya merang jemur barat yang enak enak ini enak ini? iya biasa seperti jamur tapi lebih enak enak ini? tapi mbah masak podo apa? iya podo bumbu ini? podo lombok berbubu enak ini jamur piram jamur piram apa jamur perang? tiram ya lirang ini kan ada yang ditukukan lomba ini apa? jamur merang jamur merang benar-benar hilang orangnya saya kembali kalau balik iya cuci apa ya? cuci apa ya? cuci apa ya? aku seorang mengangkat eh? roh apa? roh tapi aku tidak hilang ini aku punya cili A6 tidak tapi aku bikin kan pikat teman-teman sebelum berangkat pikat kan buwah buwah itu nyumbang nyumbang itu menekan undangan untuk bergabung orang punya kerja jadi jenisnya jono tapi aku tidak kenal apa ya? orangnya berusaha jono saya seorang adikmu eh? kumpulan ini kumpulan ini seorang adik berangkat 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 jono jono aku itu orangnya berat apa? iya iya saya berat kumpulan ini jono jono di sini jono jono seorang adik yang yang dia yang iya aku tidak 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 jono jono saya milik di sini saya sedikit saya tidak tidak saya saya kok keleru ya teman teman ya itu vlognya ya teman teman maaf belum bisa konsisten dan doakan semoga bisa konsisten ya teman teman ya nge-upload video lah ini seperti itu ini langsung tak upload teman teman hari sabtu ini ya teman teman hari sabtu ini langsung tak upload ini pagi ini ya terima kasih teman teman semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur dan apabila ada salah kata salah perbuatan dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam buat teman-teman semuanya alami dadah bauti dadah